Intro Kelian Bapak Pastor yang saya cintai sebatakan Kita akan segera melaksanakan pelatangan batu pertama Kereja Santoponus Semoga acara kita diberkati oleh Bapak, Bapak dan Bapak Kuasa Dan tentunya juga nanti akan dilaksanakan bisa oleh Bapak Pastor Selamat hari Minggu Bapak Ibu Semua kita terberkati Amin Kita hidup bersama-sama Satu Alah yang memurah berkatilah tempat bangunan gereja ini Agar kami menemukan kesukaan dan kebahagiaan di tempat ini Usirlah roh jahat dari tempat ini Usirlah roh petengkaran, iri hati, balas dendam, dan roh jahat lainnya Sudilah menaungi tempat ini agar para pekerja mendapat kesehatan, kekuatan, dan kegembiraan dalam bekerja Dalam iman akan Yesus Kristus kami meletakkan batu pertama di dalam fundasi ini Semoga di dalam gereja yang berdiri di tempat ini semua orang menerima kekuatan dan rahmat Sakramin Surkawi Dan semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus disuruhkan dan dipuji baginya kemuliaan sepanjang segala masa Bapak Ibu, umat Tonya yang saya banggakan Semoga dengan sudah diletakkan batu ini Semuanya berjalan lancar pembangunannya Demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Kita lihat pastor meminta Anak-anak Meletakkan batu pertama Itu apa tandanya Mereka lah nanti Yang kita harapkan meneruskan Gereja ini dalam bentuk fisik maupun gereja sebagai umat Bapak Ibu Pertengkaran Hiriyati Egois Seolah-olah kalau bukan saya Harus karena saya Ini tidak terjadi Sebenarnya tidak begitu Paroki Hati Kudus Yesus saya ikut terus perkembangannya Saya bahagia ketika Pastor Yance Punya program Stasi-stasi Yang ada di paroki ini Akhirnya bergerak cepat Untuk memperbaharui Gerejanya yang sudah lama Tidak ada gerakan umatnya Untuk berpartisipasi Membangun gerejanya Dan ketika zaman beliau Ya semuanya bergerak Pengumuman Saya akan selesai Tahun ini Maka saya datang Hari ini Saya apapun Saya datang Belang pastor Saya datang Karena Nanti peresmian Tidak lagi Saya jadi Bupati Bulan Oktober ini Saya berhenti Jadi Bupati Hari Senin ini Nanti akan ada Sidang Peripurna Akan membacakan Saya mengundurkan diri Jadi Bupati Karena Saya Wajib Mengundurkan diri Nanti Puntuk Sampai bulan Desember Tetap Akan memimpin Sangkau Karena masa jabatan kami Sampai Bulan Desember Jadi Tidak lama juga Oktober ke Desember Jadi Bapak Ibu Seperti ini Saya mohon maaf Kepada Masyarakat Tonje Secara umum Ya Banyak hal yang Belum bisa maksimal Selamat menikmati Selamat menikmati Jepang Jepang Jepang